Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya semua semoga sehat selalu ya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan topik tentang norovirus karena akhir-akhir ini kita digagirkan dengan wabah yang baru baru kita ketahui yaitu tentang norovirus silahkan simak video ini sampai selesai ya norovirus setelah menjadi etiologi penting di area akut pada anak-anak sejak rotavirus vaksin berhasil diterapkan pada anak-anak di bawah 5 tahun norovirus sendiri ini lebih lama ditemukan dibandingkan coronavirus yaitu pada tahun 1970 sebagai panjang 27 nanometer buntai tunggal asam ribu nukleat tidak terbungkus RNA virus dan diklasifikasikan di bawah famili kalisiviridae seringkali gastroenteritis norovirus terkait dengan wabah di hari selama musim dingin dan dalam komunitas tertutup seperti pelayaran diteluarkan secara sporadis dari orang ke orang mengapa virus ini saya bahas karena tidak menutup kemungkinan bahwa virus ini ada di Indonesia karena Indonesia juga memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau dan pada musim penghujan itu suhu lingkungan akan sedikit menurun dibandingkan musim kemarau yaitu di bawah 27 pada suhu ruangan 25 pada suhu ruangan dan apabila suhu sudah meningin akan menjadi lembab dan virus itu akan mudah untuk berkembang biak mereplikasi dan gejala apa saja sih yang biasanya muncul pada orang yang sudah terinfeksi virus norovirus ya gejala yang bisa kita jumpai yaitu muntah, demam, sakit perut, dan kejang tanda-tanda umum ditemukan pada pasien positif norovirus yaitu perut kembung, suara usus meningkat, dan kemerahan pada perianal demam ini merupakan respon tubuh untuk melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan karena sifat dari virus sendiri itu dia bisa self-limiting disease dan ada lagi sifatnya yaitu ketika suhu di atas 40 derajat biasanya virus tersebut akan mengalami denaturasi atau protein pembentuknya akan rusak dan apabila virus berada di bawah suhu ruangan itu virus akan inaktif atau tidak dapat berkembang dan biasanya suhu tubuh kita ketika demam itu berada di atas 38 dan apabila infeksi virus sendiri biasanya di atas 39 dan suhunya sangat ekstrim dan merupakan perlawanan tubuh untuk melawan virus itu dan transmisi perpindahan norovirus ini dapat melalui air dan transmisi dari kontak dekat ketika orang cenderung berkumpul di dalam bangunan saat hujan dan berdasarkan manifestasi klinis menunjukkan bahwa infeksi norovirus sering terlihat sebagai diada akut dengan tinja yang encer tanda lainnya dan kejala muntah demam dan tanda intoleransi laktosa seperti perut kembung tidak dapat dihibur menangis kemerhan perianal dan perut kembung studi lain pada norovirus menunjukkan bahwa pasien dengan infeksi norovirus sering datang dengan keluhan utama muntah bukan diare kasus muntah tanpa diare adalah tidak biasa penelan norovirus ini ke otak sedang tidak diketahui secara pasti tetapi diduka demikian norovirus dapat menginfeksi sel dendritik sejenis sel yang aktif bermigrasi dari jaringan kelenjar ketah bening dan bisa kita ingat bahwa virus memiliki self-limiting disease dan apabila anda memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bisa kita diskusikan dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan komen dan jangan lupa share supaya video ini bisa mermanfaat dan sekian dari saya video kali ini apabila ada salah saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati